Terima kasih. Kamu belum, Bi? Arin, Arin belum tahu soal ini. Galvin juga belum ada cerita apapun sama Arin. Apa ini gara-gara skandal Arin ya, Bi? Iya, nak. Salah satunya itu. Makanya, coba. Arin kan udah dapat informasi dari Papi tentang ini. Arin sampaikan kepada Galvin. Mungkin dengan Galvin bicara sama Wijaya, Wijaya membatalkan untuk menarik sahamnya dari Wijaku Sumagro. Karena nanti efeknya kemana-mana, nak. Iya, Bi. Arin akan coba buat omongin sama Galvin. Papi tenang aja. Terus? Mana Galvinnya? Kok Papi belum melihatnya? Galvin lagi jemput Abian. Oh, okey. Hei! Hei, turu! Hei! Hei, mau ke mana lo? Hei! Hei, cepet banget larinya. Hei! Hei! Ibu, ini laporannya. Nanti feedbacknya biar Saka email ke email Ibu aja ya. Iya, gak apa-apa. Makasih, Ibu. Ada apa, Saka? Saya pengen ngobrol sih sama Ibu kalau Ibu ada waktu. Ya, ngomong aja ada apa. Ya, sebenernya sih bukan masalah yang gimana-gimana sih, Bu. Saka cuma mau bilang kalau Saka dan Dinda mau memperbaiki hubungan. Itu berita bagus, Nak. Ibu seneng dengernya. Ya, tapi masalahnya, Bu. Dinda berencana buat ikut program hamil. Saka. Ini berita bagus sekali. Ya, tapi bagus, Ibu. Saka setuju sama Ibu. Bagus kalau hubungan Saka sama Dinda harmonis. Tapi kan sekarang Dinda krisis kepercayaan sama Saka. Selalu curigaan dan komunikasi kita kurang bagus, Bu. Saka dikit-dikit salah di mata Dinda. Dan punya anak itu kan tanggung jawabnya besar, Bu. Saka cuma gak mau. Anak ini dijadiin alat aja sama Dinda buat mengikat hubungan Saka dan juga dia. Kok Galvin belum sampai sih? Katanya cuma nganterin abian doang. Tapi kok lama? Halo. Halo, Ren. Siang ini lo punya waktu gak? Gue pengen ngobrol berdua sama Ruth. Kalau gak lama sih, harusnya bisa sih, Ben. Mau bahas soal apa, Ben? Ini soal Galvin. Tapi nanti aja ya kita bicara ini ya. Oke, kabarin aja. Mau ketemu di mana ya? Oke, oke. Thank you ya. Oke. Thank you, Ben. Ben? Eh. Kok sendirian? Mas Galvin di mana? Aku gak tau. Tiba-tiba dia pergi aja. Mas? Ada apa, Mas? Kenapa? Aku abis kejar orang yang mencurigakan, tapi dia berhasil lolos. Ri, kayaknya ada salah satu pelanggan kamu yang mata-matain kita, deh. Kamu masih ingat gak sih orangnya? Orangnya tuh pake topi, terus pake baju kotak-kotak. Iya, iya, Mas. Iya, Mas. Aku lihat juga kok, emang dia tuh udah dari tadi di sini. Iya, iya. Bener. Makanya mulai sekarang kamu harus hati-hati, deh. Oke. Aku harus balik ke kantor dulu. Sorry udah buat Ben salah paham. Baik. Ya, hati, Mas. Gimana, gimana? Gua jadi udah dapet berita nih soal Galvin dan Deri. Dan gua bakal kirim sesuatnya ke redaksi. Jadi, sore atau malam berita itu udah pasti keluar, Dit. Oke. Good job. Thank you. Wartawan itu udah dapetin berita soal Riri. Terus lu gimana? Jadi, ngeluarin berita soal Dantia sama Dinda, kan? Lu gila ya? Lu mau kita makin dicari-cari? Dit, kita ini burunan, Dit. Terus lu masih mau nyuruh api cari masalah. Ntar dulu kayak tunggu dulu Adam, meredahan dulu, baru kita gencar lagi, Dit. Mau cemen lu, Cok. Kamu tuh jangan keburu negative thinking dulu. Dinda tuh ada niat baik seperti itu. Mungkin dia selain ingin memperbaiki hubungannya sama kamu, dia juga gak mau hubungan kamu sama yang dia tuh seperti kemarin sempet kacau, kan? Justru ibu tuh malah cemas kalau kamu nolak. Nanti takutnya Dinda malah salah paham lagi loh sama kamu. Saka udah ngobrol sih sama Dinda. Dan mudah-mudahan aja Dinda ngerti maksud Saka, bu. Yaudah gini aja, kamu pikirkan sekali lagi masalah ini, tapi kamu harus ingat satu hal. Anak itu selain bisa memperkuat hubungan kamu dengan Dinda, juga bisa membawa hubungan kalian berdua bisa lebih harmonis lagi. Yuk. Nanti Saka pikirin. Iya. Saka juga pengen ngasih cucu ke ibu. Yaudah, ibu juga pengen punya cucu dari kamu sama dari Dante. Ibu, Saka balik ke ruangan. Iya, ibu. Mana, mana Abian? Abian, Abiannya mana? Mana, gimana, dimana, dimana? Gak ada, bu. Abiannya gak ada di sini. Dimana? Di dapur? Di belakang? Di taman? Apa di kamar? Gak ada di rumah ini, ibu, Abiannya. Terus, dimana? Gak tahu. Gak tahu. Oh, yaudah. Ini barusan Galpin gak tahu katanya si Abian ada di restonya Riri. Ya, silahkan ditelepon aja. Kok nyuruh sih? Gak tahu. Ades gak? Halo? Halo, Ma. Halo, Ma. Eh, Riri, Abian mana? Ya, Mama mau ngomong sama dia. Mana? Iya, nih, sebentar ya, Ma, ya. Abian. Ada Nenek cantik. Gak mau. Abian ngomong-ngomong sama Nenek. Nenek jahat. Nenek suka ngambut-ngambut. Ma, maaf ya. Abian masih gak mau bicara sama Mama. Nanti deh, Riri coba bujuk. Nanti setelah Riri bujuk, Mama telepon Riri lagi, ya. Iya, Gak. Ya, sabar ya, Ma. Abian, Abian gak boleh ngomong kayak gitu sama Nenek. Nanti kalau Nenek sedih gimana? Abian ngamuk sama Nenek kelamaan. Jangan, ya. Gak. Pokoknya Abian gak mau ngomong sama Nenek. Nenek serem. Abian takut. Makanya cucu Nenek tuh jangan galak-galak. Cucunya udah takut. Betul, Abian setuju sama you. Tapi Abian setuju gue sama Abian. Biar dia ngerasain. Iya kan? Selama ini kan, dia sih enak-enak aja Nenek ngomongin ke orang. Laram-marin orang. Apa sih? Ini dia kena karena. Nanti kedengeran. Biarin. Biarin kedengeran. Tenangkan, Cinyo. Nanti kenapa kalau denger orang dia lagi tapponan? Kapan sih? Udah, selesai. Udah, dibahin saya kurang puas. Saya pengen akarma. Saya senang ya, puas ya. Abian jauh sama saya ya. Hah? Iya. Mau lagi dibahin ya? Hah? Wah, kenapa antonyong pecah? Ya ampun. Nanti saya bilangin kamu sama aku sumpah. Biar dipecah. Altyazı M.K. Terima kasih.